Hai teman-teman hari ini minggu 15 September 2019 sekitar jam 10 pagi dengan BTS Skytrain dari stasiun kuncit kami ke cat-tetak JN Market ke arah utara dari pusat Kota Bangun ada banyak cara ke cat-tetak bisa dengan BTS Skytrain MRG bus atau taksi kami menggunakan BTS Skytrain karena kami dari Holy Redeemer Church yang letaknya dekat di stasiun BTS kunci harga tiketnya cukup murah hanya 44 bar atau sekitar 20.000 rupiah per orang meskipun jarak tempuhnya memerlukan waktu sekitar 30 menit dengan menggunakan train dari kuncit tiba di stasiun Mojit kemudian kami harus jalan beberapa menit lagi ke cat-tetak market cat-tetak JN Market ini hanya buka pada hari Sabtu dan Minggu mulai jam 9 pagi sampai jam 6 sore ini adalah kunjungan kami yang kedua di cat-tetak JN Market yang pertama yaitu pada tahun yang lalu on the way to cat-tetak market kami berhenti sebentar di depan pintu memasuk stasiun MA di cat-tetak JN Market dari mana kita dapat melihat cat-tetak Park yang indah kemudian kami meneruskan jalan kaki pecah-pecah pemaket tiba di depan pintu masuk cat-tetak JN Market cat-tetak market merupakan pasar akhir pekan terbesar dan paling beragam di dunia dengan lebih dari 200 ribu pengunding setiap akhir pekan cat-tetak market ini sudah dibuka sejak tahun 1942 namun nama cat-tetak market mulai dipakai nanti pada tahun 1987 luas pasar ini sekitar 10 hektare dimana terdapat sekitar 15000 bus yang berjualan kelupa-lupa barang antara lain pakaian dan aksesorisnya kosmetik, rajinan tangan, keramik, rabot dan dekorasi rumah, makanan segar dan kering, minuman, tanaman dengan alat-alat berkebun, hewan pelirahan, buku, barang antik, serta barang-barang elektron sebaiknya kita membawa sebab kebenahkan toko hanya menerima uang kes saja harga barang di cat-tetak market ini adalah harga yang dapat ditawar kadang-kadang bisa sampai setengah selamat menikmati 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 R Judas Ini adalah salah satu destinasi belanja malam yang bercampur dengan tempat hiburan malam seks yang terkenal di bangku. Kita harus berhati-hati dengan kualitas dan harga sebagian besar barang yang dijual di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!